Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan saya Kang Munif Di bulan April ini kembali kita membahas soal Kartini Di video sebelumnya kita membahas bahwa Kartini adalah pahlawan emansipasi Meskipun ada perbedaan antara emansipasi versi Kartini dengan gerakan feminisme dari barat Nah ternyata Kartini bukan hanya pahlawan emansipasi Tetapi juga pahlawan ekonomi bagi masyarakat Bagaimana yang dilakukan oleh Kartini Jadi Kartini melihat para pengrajin mebel itu karyanya bagus-bagus Tetapi kehidupan mereka sangat memperhatinkan Nah Kartini melakukan upaya yang boleh dibilang out of the box Melampaui zamannya Jadi dia mengundang para pengrajin memberi ruang untuk pameran di pendopo kabupaten Lalu dia mengundang relasi-relasinya untuk hadir mengunjungi ekspo yang dibuat Nah disitu terjadi transaksi jual beli yang cukup menguntungkan bagi pengrajin Selain itu Kartini juga merubah teknik berjualan Dia menggunakan DM Direct mail kepada relasi-relasinya yang ada di luar kota Jadi kalau mungkin sekarang ya DM itu direct message Atau bisa juga menggunakan email blast, SMS blast, WA Broadcasting Ya semacam itulah Selain penawaran-penawaran Juga Kartini mengirimkan sampel-sampel Nah bahkan untuk mengangkat citranya Kartini juga mengirimkan hadiah ke Ratu Wilhelmina Dan Ratu Wilhelmina memuji produk yang dikirimkan oleh Kartini Selain itu Kartini juga mengikuti ekspo yang ada di Den Haag Belanda Pada tahun 1898 Di sana dia juga mendapatkan hasil yang luar biasa Jadi selain teknik berjualan yang dia ubah Kartini juga melakukan inovasi produk Jadi Kartini memahami selera konsumen orang-orang Eropa Kemudian dia bawa ke Jepara Motif-motif yang disuka orang Eropa Kemudian dia berikan sebagai referensi kepada pengeracin Sehingga terjadi perpaduan antara motif Jawa dengan motif Eropa Dan ini bagi masyarakat Eropa sangat menarik Jadi selain teknik perjualan yang dia ubah Kemudian inovasi produk yang dia ubah Kartini juga paham betul mengenai distribusi barang Jadi dia juga memperhitungkan ongkos kirim dan sebagainya Nah selain itu yang luar biasa Kartini juga paham apa yang namanya after self-service Jadi setelah barang dikirim Setelah melakukan penawaran Ada orang minat Barang dikirim Diperhitungkan ongkos kirimnya Setelah mereka membayar Kartini juga membalas Atau memberitahu kepada mereka bahwa Pembayaran sudah diterima Kemudian kartini minta pendapat mereka Produk-produk yang dikirimnya Kemudian juga memberitahu kepada mereka bahwa Pembayaran yang Kartini terima sudah disalurkan ke pengeracin Jadi Kartini ibarat zaman sekarang mungkin marketplace ya Menyediakan ruang untuk pameran Untuk berjualan Kemudian mempromosikan penjualan Juga menerima pembayaran dari pembeli Kemudian menyalurkan kepada para penjual Nah yang lebih hebat lagi adalah Kartini Tidak mengambil keuntungan sama sekali Jadi barang yang dijual Dikurangi biaya produksi Dikurangi ongkos kirim Kemudian sisanya Dikurikan langsung kepada para pengeracin Nah itulah salah satu perjuangan Kartini Di bidang ekonomi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi